Intro Konnichiwa, Arinshiraishi desu Jadi ini adalah video Hari pertama mamaharin sakit Nah jadi 4 hari sebelumnya Gen udah demam Pagi ini tuh demamnya Gen udah turun Jadi udah mulai happy nih Udah ada tanda-tanda sembuh juga kan Tapi disini aku udah mulai batuk-batuk Cuman aku kira ya udahlah Cuman batuk biasa gitu kan Jadi ini pagi-pagi aku lagi bingung Mau makan apa Muka kulkas gak ada isinya Jadi si An aku kasih biskuit aja dulu Karena kalo misalnya si Gen sakit itu Jadi susah mau kemana-mana gitu Jadi susah mau belanja Jadi isi kulkas memang Lebih sedikit dari biasanya Seperti biasa baru bangun langsung Nyuci baju, masukin baju-baju kotor Ini sekeranjang Lebih numpuk ucian Jadi hari ini pasti aku harus nyuci 2 kali Nah mumpung si An lagi anteng Aku langsung cuci muka Gosok gigi Aku tuh suka banget ya dapet pertanyaan Kak emang pagi gak mandi gitu kan Dingin say, dingin banget Sekarang lagi winter Jadi kita mandinya malam aja Langsung berendem air anget gitu Kalo kita mandinya 2 kali Berendemnya 2 kali Itu aku ngerasa sayang aja gitu Sama air, sama gasnya Tapi kadang kalo hari libur Suami suka mandi 2 kali Jadi anak-anak juga mandi 2 kali Jadi gen hari ini demam Hari ke 1, 2, 3, 4, 5 Hari ke 5 Nah dari kemarin itu panasnya 40 derajat kurang lebih Ini 39 Ini 40, 40 Nah yang aku kasih bintang ini Aku kasih obat penurun panas Jadi abis dikasih bintang turun Dikasih bintang turun Dikasih bintang turun Tapi tuh abis obatnya selesai Itu bakal naik lagi Gitu terus dia 4 hari full Tapi dokternya Ngasih gambaran Nanti ada sekali naik terus turun Nanti naik lagi Baru turun perlahan Kalo misalnya panasnya lebih dari 1 minggu Ini tuh 7 hari tabelnya Kalo lebih dari itu Baru kita ngecek lagi Tadi itu yang bangun Baru si An ya Jadi sekarang si Gen udah bangun Langsung diukur panasnya Ternyata pagi ini panasnya udah turun Jadi langsung digantiin bajunya Tapi karena dia belum mau makan Jadi aku biarin dulu Aku mau beresin dapur Ini aku mau buang minyak Minyak abis goreng katsu Kalo gak salah kemarin Jadi disini buang minyak Gak bisa sembarangan Ada aturannya Kalo aku pake kayak kapas ini Diserap dulu Semuanya Minyaknya baru dibuang Dibuangnya bareng ke sampah Yang bisa dibakar ya Makanya kalo bikin goreng-gorengan Di Jepang itu Sudahlah minyaknya mahal Buangnya juga ribet Jadi orang sini jarang sih Yang mau bikin goreng-gorengan Nah piringnya udah bersih Sekarang aku mau bikin kopi Kayak biasanya Mau istirahat kopi dulu lah ya Sebentar ya Seperti biasa Pokoknya gak ada hari Tanpa cuci baju deh Jujur nih aku udah bosen banget Dengan kegiatan ngejemur baju Jiwa malesku tuh udah ngerontak-rontak gitu loh Mau minta mesin cuci yang langsung deram gitu Yang bisa langsung cuci kering Cuman apa daya Mesin cuci di rumah kan masih bagus Masih bisa beroperasi dengan baik Jadi gak boleh manja Harus dikerjain Dicuci Terus dijemur Dibawa keluar Nanti jemurannya diangkat lagi Cuman enaknya Kalo jemur manual kayak gini tuh Jarang lecek gitu loh Kalo misalkan yang langsung sama pengeringnya Itu kalo misalkan kita lupa Langsung angkat ya Dibiarin gitu Biasanya lecek kan ya Apalagi di rumah aku ini Bajunya kebanyakan yang cotton 100% Karena anak-anak aku kan suka gatel-gatel Jadi aku biasa beli yang cotton Nah kalo cotton itu memang gampang lecek Jadi ya memang semua ada plus minusnya ya Tapi aku tuh males gitu loh Punya banyak baju Jadi pengennya punya cuman beberapa pieces aja Terus bisa dicuci kering pakai Cuman kalo misalkan keringnya manual kayak gini Kan harus punya lebih dikit ya Biar kalo misalkan pas lagi gak kering itu Masih ada baju serepnya Tapi kalo pake pengering kan Paling punya 2 atau 3 baju udah cukup kayaknya Oke ini mama Arin lelah dikit Jadi mau charging dulu dengan cara peluk anak-anak Jujur ukurannya si Gen ini ya Paling pelukable banget Karena tuh gede gempal gitu loh Kalo masih ukurannya si An ini masih agak kecil Jadi kayak meluk boneka gitu Yang menurut aku paling pas ini ukurannya si Gen Nah ini ada insiden dong Jadi aku batuk bawa kopi Ternyata kopinya langsung tumpah ke baju Mana pas lagi bajunya warnanya krem putih gitu kan Disini aku panik ngilanginnya gimana dong Ini juga baru ganti baju Masa harus ganti baju lagi kan Tapi akhirnya aku memutuskan untuk ganti baju Nah ini dia Karena bajunya sama sih ya Sama-sama krem ya Karena hari ini si Gen libur Jadi aku tuh bingung ya mau ngapain Disini aku kira itu si Gen sembuh Terus yaudah kita semua bakal baik-baik aja Tapi ternyata skenario Tuhan berbeda Sorenya nih nanti aku makin berasa sakit kepala Makin berasa gak enak badan Langsung demam Padahal paginya masih kayak gini loh Sehat buger gak ada Sama sekali kayak tanda-tanda bakal sakit Disini malah moodku tuh bagus banget Karena si Gen udah sembuh gitu Aku udah mikir kayak Oh udah ada titik terangnya nih gitu Jadi hidup aku udah bisa kembali Seperti semula Ternyata tidak segampang itu keminsah Btw influenza kali ini ya Aku And dan Gen yang kena Tapi suami aku gak kena dong Dia selalu bilang Aku tuh dari dulu ya punya temen-temen Punya keluarga yang kena influenza Tapi aku tuh gak pernah kena Suami aku sering bilang kayak gitu Aku kira Masa iya mungkin emang pas kebetulan aja Ternyata enggak dong Jadi kali ini dia tuh tidur Kita nih sekasur ya Sempit kayak gini tuh tidur bareng Pasti ketularan gak mungkin enggak Karena yang sakit kan tiga orang ya Tapi suami aku gak kena Sampai sekarang Sehat buger Gak ada batuk Gak ada pilek Gak ada demam sama sekali Hebat banget sih Sedangkan aku butuh istirahat Hampir lebih dari satu minggu Jadi aku mau curhat dikit Aku tuh mau edit video ini Udah dari kapan hari gitu Pas baru ngambil tuh aku langsung pengen ngedit Cuman karena langsung demam Langsung tepar satu minggu ya Jadi aku gak bisa proses si video ini gitu loh Jadinya nge-upload Youtubenya jadi telat banget Nah ini udah selesai Tapi langsung dipake Mainan sama si An Itu bantalnya Sarung bantalnya aku cuci dulu Nanti malem baru aku pasang Sebelum tidur mungkin Ini kasurnya si An Aku kasihin apa namanya Handuk Ini dibawahnya ada kayak Anti Pembes gitu Anti air Ini Terus di atasnya aku kasihin Handuk aja Handuk yang besar Aduh deh Tinggal nyuci itu Bukan yang banyak banget itu Tinggal nyuci itu deh Jangan lupa Kehdi In-pon-ba-sih Gok-tuk 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 Tata-i-te Gok-tuk 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 Tak Gok-tuk Gok-tuk Nah ini makan siang anak-anak kali ini Mau kubikinin pasta instan aja Sampai Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Masih aku kuat-kuatin Karena emang biasanya Ilang dalam cuma 1-2 hari gitu Lanjut Masangin sarung bantal yang tadi pagi Aku cuci Di rumahku ini sarung bantal cuma ada 1 Jadi kalau dicuci Harus langsung dipasang Kalau nggak gitu nggak ada sarungnya Aku tuh males ya beli banyak Sebisa mungkin Aku tuh pengen cuci kering pakai Sampai rusak baru beli lagi Nah disini Aku langsung ambil Termometer Nge-checkin gen Ternyata panasnya nggak begitu naik Terus nge-checkin an Kok badannya anget Yaudah langsung di-check Ternyata dia demam dong Mana langsung tinggi lagi Langsung setelah itu Dia rewel Nangis Minta terus digendong Akhirnya tidur Nah ini papanya pulang Dia tahu kondisi istri dan anaknya Tidak baik-baik saja Jadi tanpa disuruh dia langsung Nyiapin air hangat untuk mandi Terus ngajakin si Gen yang udah mulai sembuh main Karena jujur si An sama sekali Nggak bisa lepas dari aku Mintanya gendong mulu Dia nggak pernah mau sama papanya Kalau lagi sakit ya Lain sama Gen Kalau Gen sakit Mau dia masih sama papanya Malah lebih deket sama papanya Tapi kalau An itu mesti sama mamanya Ini kita udah selesai makan malam ya Jadi waktu makan malam Kita nggak bisa nge-shoot Karena hektik banget Ditambahin si An yang nangis Tambahin Gen yang nggak mau makan Akhirnya kita buru-buru banget makannya Ini kita udah selesai makan Kita lagi nonton Disini aku masih baik-baik aja guys Mungkin malam ya Sekitar jam 8 Habis aku mandi Itu ngerasa banget Badan aku mulai panas Dan demamnya makin naik Jadi disinilah bermula Kasus influenza Satu rumah Kecuali papanya Kecuali si suami aku Yang berujung Satu minggu Aku nggak bisa ngapa-ngapain Dan si Gen libur Satu setengah minggu Pantes aja Kalau udah masuk musim dingin Itu orang Jepang Berbondong-bondong Mau vaksin influenza Ternyata memang Separah ini guys Oke Jadi semoga kita Selalu sehat Terima kasih banget Yang udah nonton Sampai terakhir See you next video